Oke, welcome back, Guise, 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 to my channel, FaizNHabibi, dan kali ini gue baru mau mulai bikin video masak. Kan banyak tuh yang nge-DM gue, bang bikin video masak dong bang, kapan masak-masaknya bang, kangen lu masak nih. Sekarang gue masak, dan gue mau masak makanan tradisional dari Bangka Blitung, nggak cuma Bangka Blitung sih, karena kayaknya emang masakan makanan tradisional Indonesia. Karena gue liat, ketika gue liat di Google, gue cari itu kan makanan khas Bangka Blitung keluar ini, tapi Kalimantan pun punya, Medan pun punya. Jadi, ya, gue pikir mungkin ini adalah makanan khas Bangka Blitung sebenernya, cuma ada makanan yang sama di daerah-daerah lain. Dan gue mau bikin kue jongkong. Gue udah siapin bahan-bahannya, ada tepung tapioca, tepung beras, terus santan, gula merah juga buat sausnya, terus ada pandan. Nah, pandan, jadikan kue jongkong itu, ini ya, tiga layarnya, ada saus gula merah, terus ada yang hijau, pakai pandan, atau daun suji, terus yang terakhir ada yang adonan putihnya. Dan bikinnya itu gampang banget, bikinnya gampang banget. Pertama-tama gue sekarang mau bikin, mungkin gue bikin sausnya dulu kali ya, saus gula merahnya buat layer paling bawah. Oke, jadi biarin aja dia sampe masak. Sesekali diaduk. Ini buat base pertamanya ya, buat saus gula merah. Biarin, sekarang gue mau bikin layer keduanya. Gampang banget kan layer pertama cuma gula merah sama air doang, terus layer kedua, gue pakai pandan, gue potong-potong. Di sini gue pakai satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, lima gue pakai. Lima-nya doang, jadi yang gue hitung delapan, karena ada delapan, tapi yang gue pakai lima. Tiga-nya, gak usah, karena kebanyakan. Cuma kalau misalkan kalian butuh warna yang pekat, ya mungkin kalian bisa pakai yang banyak. Atau bisa ditambah juga pakai yang terisai, yang panjang, terisai. Oke, selesai. Sekarang gue mau ngeblender ini. Pakai santan udah. Sekarang selesai, udah gue blender, jangan lupa pakai saringan. Nanti ketika udah disaring, itu ampas dari si daun pandannya ini bener-bener kelihatan. Dan biar dia gak ngikut juga ketika disaring. Udah dapet santan yang hijau, kayak gini. Tambahin tepung beras. Udah gue siapin di sini, tadi jumlahnya kan 250 ml. Tepung berasnya gue siapin 50 ml, langsung in, sup, beras, masuk, terus, jangan lupa tapioca. Tapioca-nya cuma 1 sdm aja, 1 sendok makan. Gak usah full ya, tapi penuh gitu loh. Bukan yang full sama penuh, sama aja ya. Gak usah banyak-banyak banget gitu, gak usah sampe menggunung, cukup kelihatan full aja. Masuk. Terus, jangan lupa masukin juga gula. Gula disini gue pake 1 sdm juga. Karena gue gak mau terlalu manis, karena udah ada, apa namanya, saus dari gula merah. Jadi, gula pasirnya yang putih, dikit aja. Terus, sama sedikit air garam. Kira-kira sejumput lah ya. Sedikit aja masukin garam. Terus, abis ini, aduk-aduk sampe dia rata. Sampai dia bener-bener rata. Harusnya disini gue pake balon whisk, cuma gue lupa. Jadinya gue gak sempet bawa balon whisk. Karena kan gue syutingnya ini ya, outdoor nih. Di halaman tokonya temen gue. Jadi, ya gue bawa alat-alat dari rumah. Karena kebetulan gue gak punya studio, studio kitchen. Kayaknya doain deh biar, biar, Banyak rejeki gitu kan, biar bisa bikin studio kitchen. Nah, setelah bener-bener rata, nih kayak gini nih. Bener-bener rata. Baru, kita letakkan di atas kompor, sambil dimasak. Dimasak di atas kompor. Oke. Ngarak? Oke. Nah, dia tuh bakal ngegumpal. Karena dia yang tepung beras itu kan sifatnya apa ya? Kayak mengikat gitu dan bikin ngegumpal. Kenyal. Jadi, Nih aduk-aduk gak sampai kayak gini nih, teksturnya nih. This is our world. And this is our time. These are our plans. We're gonna let them shine. This is our place. Cantik, cantik. Oke. Yang hijaunya udah jadi. Saya tinggal bikin yang putih. Yang putih pun sama aja gitu. Kayak, Ya, apa ya? Cuma, Sama kayak, Sama kayak yang hijau. Cuma bedanya yang hijau ini kan santannya, Santannya pake yang ini ya. Yang, Gue tambahin daun pandan. Nah, sedangkan yang putih, Itu gak pake daun pandan. Jadi, cuma tepung beras, Tepung tapioca sedikit, Gula, Garam, Sama santan. Oke, langsung masuk aja santannya. Tepung tapioca masuknya cuma 1 sdm. Masuk. Gula. 1 sdm juga. Garam sejumput. Oke. Aduk-aduk lagi. Oke. Panasin. Dikompor. Nah. Tunggu, Sampai, Sama sih kayak tadi, Kayak yang hijau. Jadi, Ditunggu sampai dia, Panas. Tadi dia menggumpal. Terus jangan lupa diaduk-aduk. Cepat loh. Karena, Tergantung pancinya sih. Tergantung pancinya, Dan emang cepat sih masaknya. Apalagi, Gue bikinnya gak terlalu banyak kan. Gue gak mau bazir jadinya. Yaudah, Bikinnya seadanya aja. Nah, Ini udah mulai nih. Udah mulai. Kecilin apinya. Terus, Terus diaduk-aduk. Tadi dia menggumpal sendiri. Karena, Dia menahan panas kan. Panci ini menahan panas. Itu harus di, Ini terus. And then, We done. Selesai. Dan sekarang, Selesai semua. Waktunya, Plating. Pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag-pag Terima kasih telah menonton Langsung Wah sudah sih Jadi santan yang gurih Terus pandenya juga gurih Pokoknya pijung wong ini gurih Karena pakai garam juga Disampur dengan saus gula merah yang manis Rasanya jadi balance Oke Buat resep kali ini Sampai disini aja Gue udah bikin kue jungpong Semoga dapat menginspirasi teman-teman sekalian Dan Ini ya Salah satu kue tradisional Indonesia So See you on the next video Dan ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.